Panko Armada 2 siap mengerahkan armadanya untuk dapat membawa bantuan bagi warga Palestina dari masyarakat di Jawa Timur. Bantuan-bantuan ini pemirsa akan dikumpulkan di Jakarta dan akan dibawa ke Palestina dengan menggunakan kapal rumah sakit KRI Rajiman Wediodinigret 992. Hal ini disampaikan Panko Armada 2 Laksamana Muda TNI Yayan Sofyan usai apel gelar pasukan latihan geladi tugas tempur tingkat 3 di Darbaga, Madura, Mako Armada 2, Surabaya. Menurutnya pihak KU Armada 2 siap membawa bantuan untuk warga Palestina dari seluruh alaman di Jawa Timur baik dari TNI, Polri, instansi-instansi dan juga masyarakat umum. Bantuan ini akan dikumpulkan terlebih dahulu di Jakarta dan kemudian dikirim ke Palestina dengan menggunakan KRI milik TNI AL, KRI Rajiman Wediodinigret 992. Pengiriman bantuan dan kapal rumah sakit ini ke Palestina merupakan misi kemanusiaan dari pemerintah dan masyarakat Indonesia. Bantuan ini akan dikirim ke daerah yang paling dekat dengan Palestina. Dan pada tanggal 26 November kita akan bawa partisipasi dari seluruh elemen masyarakat Jawa Timur baik instansi sipil, pemerintah, TNI, dan Polri. Kita akan bawa ke Jakarta, akan digabungkan, akan dimasukkan dengan dari wilayah lainnya dari Indonesia dimasukkan ke KRI Dr. Rajiman yang nanti akan membawa bantuan tersebut ke wilayah Palestina atau ke wilayah yang terdekat dengan konflik yang ada di Gajah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.